Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah memiliki atau sudah membeli Verti R05 Anda bisa mengganti nama Wifi Tentu saja ini produk dari NetOne Indonesia Berikut cara kita mengganti nama Wifi pada router Verti R05 Agak serah suara saya karena kebetulan ini dan Alhamdulillah diberi hidayah Agak sakit dari Allah SWT Tapi amin sudah mulai sembuh lagi Makanya saya sudah lama tidak membuat video Sekali lagi hari ini Rabu 7 Agustus 2019 Pukul 6 lebih 8 menit 2 detik waktu Indonesia Barat Saya Tommy Bastomi Selaku pemilik dari channel Youtube Plasma Production Lampung Timur Dan juga channel Youtube Bastomi bin Samsudin Mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video ini Dan sudah melakukan subscribe atau berlangganan secara gratis Dan juga dengan menekan tombol lonceng Jadi nanti kalau ada video terbaru Anda akan mendapatkan notifikasi gratis dari Youtube Oke cara untuk mengganti nama Wifi pada peralatan Verti R05 adalah sebagai berikut Saya contohkan dengan menggunakan komputer Tapi Anda nanti juga bisa melakukan hal yang sama dengan menggunakan HP Yang pertama-tama The first one Yang pertama-tama kita harus terkoneksi dulu dengan Wifi router kita Kebetulan saya kali ini menggunakan router Verti R05 Yang sudah dibeli oleh Bapak Roben Surbakti di Jalan Jenderal Sudirman Basrah RT4 RW2 Desa atau Kelurahan Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau ya Sudah dibeli tapi sudah saya setting selesai ini tinggal kirim saja Tapi karena saya mau bikin tutorial yaudah deh minjem dulu ya Pak Roben ya Nanti kita akan kasih nama Wifi-nya yaitu Bang Tepuh Sesuai dengan request-annya Bapak Roben Surbakti Oke pertama kali kita terus terkoneksi dulu dengan router dari Bapak Roben Surbakti ini Ini yaitu NetOne 1DBBDF Jadi ini nanti yang akan kita ganti namanya ya Kita klik kemudian kita klik connect Setelah itu kita masukkan passwordnya ya Passwordnya ini adalah Oke ini kita masukkan passwordnya Ini masih password asli ya Untuk router Verti Untuk password asli buatan pabrik itu ada di bagian bawah router ya Di kertas putih ada password atau juga Wifi-key Kemudian kita klik connect Agak sedikit memakan waktu karena dia akan berpikir oke sudah connect Kalau sudah connect kita buka browser Bisa pakai Google Chrome bisa pakai Mozilla atau pakai browser yang lain ya Yang penting browser Setelah itu kita klik browser Saya disini menggunakan contoh Google Chrome ya Eh sorry bukan Google Chrome tapi Saya menggunakan contoh Firefox Nah di alamat bagian atas sendiri Di alamat address itu masukkan IP dari router Verti R05 192.168.0.1 Kemudian tekan enter Kita tunggu sebentar Nah setelah tekan enter Maka kita akan masuk pada halaman login Nah untuk nama pengguna Dan kata sandi Karena ini masih asli dari pabriknya Kita masukkan admin A-D-M-I-N Kemudian pada kata sandi yaitu sama A-D-M-I-N Setelah itu di klik login Oh nama pengguna tidak berlaku Oke Atau mungkin salah kali ya Oke Admin Dan admin Atau sudah saya ganti mungkin ya Oke kita coba Kita ganti password ini dengan yang lain Karena memang Nah oke Waduh gimana nih guys And mungkin saya juga lupa ini ya Karena Ya Saya juga lupa ini Apakah sudah saya ganti atau belum Oke Ternyata passwordnya itu sudah pernah saya ganti Yaitu jadi Bang tepu Nah Kalau sudah begini Maka kita langsung geser ke kanan Jadi kalau Saya perbesar Seperti ini Menunya panjang lebar gitu ya Oke Panjang lebar Nah Di sini Saya langsung masuk ke nirkabel Saya klik ini bagian nirkabel Sebelumnya Ada dashboard Ada internet Ada jaringan rumah Ada nirkabel Dan ada router Kita klik nirkabel Kemudian di bagian bawah Atau tarik ke bawah ya Nah Oke Saya perbesar Biar semakin jelas Oke Semakin jelas Dan semakin jelas Oke Ini di nirkabel Kita klik Maka tarik ke bawah Nanti akan muncul Nah ini dia SSID Di sini ada SSID Inilah yang akan kita ganti Routernya Nah di sini Satu DBBDF ini Kita rubah Ya Menjadi Misalnya Bank Tepu Oke Kalau sudah Kita klik Simpan Nah Artinya Kalau misalnya Ini nanti Sudah kita klik simpan Dan Sudah Kita ganti Bank Tepu Maka Nama WV Sudah berganti Sekarang kita cek kembali Cek Ada NetOne Bank Tepu Ini dia nih Nama NetOne nya Bank Tepu Sudah berubah Ya Ini kita close saja Untuk Firefox nya Itu dia Nah Ada Nama baru Yaitu Bank Tepu Kalau mau Mengganti nama lagi Ya di klik ini Connect Baru masukkan password nya Karena namanya sudah kita ganti Otomatis kita harus masukkan password lagi Saat kita mau terkoneksi dengan router tersebut ya Oke sudah terkoneksi Kita buka Firefox Kita masukkan alamat Untuk mengecek saja ini ya Kalau tadi sudah berubah Admin Ininya Bank Tepu Ternyata Sandinya Oke Kita masuk near kabel Geser ke bawah Nah ini dia Namanya sudah Jadi Bank Tepu Oke demikian Cara mengganti Nama WV Pada peralatan router Verti R05 Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe Aktifkan tanda lonceng Dan itu gratis dari Youtube Dan dukung terus channel saya ini Biar lebih menarik Dan untuk Anda Yang ingin membeli peralatan NetOne Mulai dari antena Yagi Router Kemudian Pulsa Kemudian paket data Atau membayar tagihan dari NetOne Anda bisa hubungi saya Plus Dengan peralatan sistem voucher Yang akan membuat jaringan NetOne ini Menjadi stabil di rumah kita ya Silahkan hubungi saya Tommy Bas Tommy Mitra NetOne dari Lampung Timur ya Di nomor handphone 082375499576 Atau juga di 08117903576 Akhirnya langsung dari Duzun 4 Rto 17 RW 9 Disa Sumber Hadi Kecamatan Melinting Lampung Timur Saya Tommy Bas Tommy Undur diri Terima kasih Selamat pagi Salam NetOne Indonesia Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa maafiratu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.